Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel saya MJRT Racing Tunit Channel yang membahas putaran perbaikan sepeda motor Tune up dan berup sepeda motor Kawan-kawan semuanya Sahabat Racing Mania semuanya Untuk pembahasan kali ini Saya akan mencoba Membahas Kebetulan disini saya ada bahan Dan kebetulan ini proyek saya Saya akan merubah nokon as Dari motor Mioje Ini dia kawan-kawan Jadi Untuk nokon as Mioje ini akan saya naikkan Overlapnya kawan-kawan Jadi Akan saya naikkan overlapnya doang Jadi karena motor ini Ada perubahan Di bagian piston Menggunakan piston Lebih besar dari standarnya Kemudian disini Motornya Mau mencari akselerasi atas Kawan-kawan Nah jadi Untuk meningkatkan akselerasi bawah Kita porting Kita ganti piston Yang lebih besar dari standarnya Dan itu tujuannya untuk meningkatkan Akselerasi bawah Dan sekarang tujuan untuk yang ini Adalah Meninggikan overlap Meninggikan overlap dari nokon as ini Untuk mencari akselerasi atas Kenapa dengan meninggikan overlap ini Kita bisa meninggikan akselerasi atas Karena dengan terbuka lebarnya Di saat overlap Dengan terbuka lebarnya clap ini Jadi akan memaksimalkan Tahap bilas Tahap pembersihan Bilas pembakaran Hasil dari pembakaran Di bagian ruang bakar ini Jadi tahap pembilasannya bagus Jadi bahan bakar itu Tidak banyak tersisa disini Pembilasannya bagus Dan Itu berakibat untuk Track atasnya Motornya semakin jod Semakin rendang Nah disini kita akan cari Kita akan lihat dulu Seberapa sih overlap aslinya Dari motor Mioje ini Nah nanti Setelah kita cek Baru kita Eksekusi Nah cara mengeceknya Disini Kita lakukan dengan cara pengecekan Sederhana saja Kawan-kawan bisa saksikan caranya Kita lakukan dengan cara Yang sesimpel mungkin Oke saksikan terus videonya Oke kawan-kawan Kita lakukan cara yang sederhana Untuk mengecek overlap ya Nah disini keadaan Nock on Asnya Dalam keadaan top ya Netral ya Maksudnya top ini Tuh ini keadaan top Clapnya masih tertutup Dua-duanya ya Nah kemudian Dalam keadaan tertutup Seperti ini Kita akan ukur Bagian clap ini Nah jadi caranya seperti ini Kita ambil patokan disini ya Kita ambil patokan Dari sini saja nih Menggunakan Ini Menggunakan jangka sorong Nah kita ambil patokan Dari sini Kita ukur Dari sini Nyampe ke ujung retainer Seperti ini nih Nah ukur seperti ini ya Berapa mili nih Hasilnya Usahakan dalam Posisi yang Rata ya Disini kita Bisa Ambil ukurannya Disini 23 mili Kawan-kawan Ini 23 mili Untuk yang in Kemudian yang X Kita coba ukur lagi Disini yang X nya 23,5 Kawan-kawan 23,5 Nah disini Ini dalam keadaan Setelan clap standar ya Dalam keadaan Setelan clap standar Nah kemudian sekarang Kita putar Noken as ini Sampai dengan keadaan Clapnya terbuka Dua-duanya Kita putar Menggunakan kunci ini nih Kita putar Clapnya Coba lihat Clapnya ya Terbuka Sampai terbuka Dua-duanya Nah ini dalam keadaan Terbuka dua-duanya ya Itu cuman Nggak begitu kelihatan Karena ini kan Overlapnya sangat kecil sekali Tadi yang saya bilang juga ya Tuh lihat Ini sebenarnya Sudah dalam keadaan terbuka nih Nah ini Dalam keadaan terbuka Kita balik lagi Kesini Kita ukur lagi Disini Pakai jangka sorong Seperti tadi ya Nah disini sekarang Didapet angka berapa Nah disini Didapet angka berapa Untuk yang in Didapet angka 24 Kawan-kawan Berarti Overlap Dari yang in ini Cuma 1 mili Kawan-kawan Kemudian yang X Kita lihat disini Yang X berapa Untuk yang X disini Didapet angka 24,5 Berarti sama Untuk in dan X Disini Overlapnya 1 mili Kawan-kawan Nah ini Cuma 1 mili Doang ya Nah nanti Saya akan Menaikan Overlapnya Bisa jadi 2 mili Atau bisa jadi 2,5 Nah dan sekarang Karena motor ini Kita naikkan Pistonnya Tidak begitu besar Kita tidak begitu besar Menaikannya Cuma mengganti Dengan Diameter piston Ukuran 53 Kawan-kawan Jadi disini Saya akan Menaikkan Overlapnya Sebesar 1 mili Saja Jadi nanti Overlap hasilnya Itu menjadi 2 mili Kawan-kawan Dan caranya Seperti apa Jadi caranya Kita akan memapas Nokon asnya Nah sekarang Nokon asnya Kita copot Ini Nokon asnya Kita copot ya Kita ambil Nokon asnya Lalu kita akan Memapasnya Bentar Loh ini agak susah juga Nih Nyepotnya Bentar ya Kita nanti Eksekusi Barang-barang Biar Kita sama-sama Belajar Nah ini Kita Keposisikan Yang Top dulu Biar mudah Ngambil Nokon asnya Nah Kita Ambil Nokon asnya Ya Congkel Sajalah Sedikit Nah Nah Ini dia Ini dia Nokon asnya Kawan-kawan Nah disini Jadi saya Akan merubah Nokon as ini Di bagian Ini Di bagian B circle Di bagian B circle Ini Kita akan Papas Kita akan Papas Bagian B circle Ini Kemudian Kita akan Sedikit Merubah Profilnya Kita akan Sedikit Merubah Profilnya Kawan-kawan Jadi Nanti Kalau kita Kalau kita Papas itu Kita akan Sedikit Merubah Profilnya Kesebelah Atas ini Nah Jadi Biasanya Kalau kita Ambil Bagian B circle Ini Bagian B bawah Pinggang Noken as ini Biasanya Nanti Untuk bagian Overlap Ikut Berubah Seperti itu Kawan-kawan Kita Papasnya Disini Tidak Banyak Banyak Kita Papasnya Disini 0,5 Saja Kita Papas 0,5 Dulu Nanti Hasilnya Berapa Kita Lihat Naik Overlap Rubah Overlap Berapa Ya Kita Eksekusi Sekarang Kita Eksekusi Pemubutan Bagian Base Circle Atau Bagian Pinggang Dari Noken as ini Oke Kita Akan Mulai Ini Banyak nah jadi kita memapas dokona ini sebanyak 0,5 mili dulu ya di bagian pinggang ya 0,5 mili dan nanti kita cek dari hasil pemapasan 0,5 mili itu hasilnya naiknya lip maksudnya naiknya overlap dari yang tadi aslinya standarnya itu berapa mili jadi bisa ketahuan nanti bisa step by step dengan tujuan berapa yang diinginkan seperti itu kawan-kawan ya agar tidak kejeblosan itu maksudnya dan ini mungkin untuk tahap pemapasan kedua buah nokanas ini kita skip aja dulu karena mungkin daripada kita memakan waktu daripada memakan durasi video ya kita skip dulu nanti setelah beres saya ini langsung dilanjutkan ke tahap pengukuran lagi untuk di bagian pengecekan overlapnya oke kita skip dulu ya maaf ya untuk pembikinan pemubutannya ini saya akan bubut dengan offline ya kawan-kawan-kawan semuanya ini tahap pembubutan di bagian nokanas ini sudah selesai ini sudah saya papas sebanyak 0,5 mili kawan-kawan ini penampakannya seperti ini sekarang ya nokanasnya tuh jadi agak berubah sedikit profilnya ini agak sedikit berubah ya dan sekarang kita akan cek kita langsung cek eksekusi jadi setelah kita bubut 0,5 mili jadi setelah kita bubut 0,5 mili ini kita ambil patokan dulu 0,5 mili ini agar tidak kebablasan ya karena tujuannya memapas ini 0,5 itu dengan meninggikan overlapnya agar naik menjadi 2 mili karena aslinya kan 1 mili sekarang kita langsung cek dengan dipapasnya 0,5 ini naiknya berapa mili overlapnya jadi ini akan jadiin patokan aja nanti kalau misalkan kurang ya kita papas lagi seperti itu ya tujuannya mungkin seperti itulah oke kita akan papas maksudnya kita akan pasang nokanasnya seperti semula nah sekarang ingat untuk bagian klep disini karena pinggang nokanasnya sudah dikecilkan otomatis ini setelan klepnya berubah ini setelan klepnya sekarang menjadi semakin longgar nah jadi kita harus setel ulang lagi di bagian setelan klep ini kita setel ulang lagi ke setelan standar ya karena nokanasnya kan sudah berubah karena kita mengikuti profil dari pinggang nokanasnya seperti itu ya jangan lupa nanti kalau tidak di setel malah tidak ketemu nanti overlapnya oke nah ini sudah di setel saya gunakan peeling ya saya gunakan peeling jadi sekarang kita akan putar kita akan putar lagi mencari overlapnya nah jadi caranya seperti tadi kita ukur disini takutnya berubah disini ukuran masih tertutup berapa disini masih 23 ya 23 untuk ukuran masih tertutup nih sekarang kita buka full kita buka putar sampai nokanasnya atau sampai klepnya terbuka dua-duanya sampai overlap nah jadi sekarang disini lihat nah disini klepnya sudah terbuka dua-duanya nah sekarang sudah ada agak kelihatan tuh ini kelihatan bolong-bolongnya tuh ini bolong ini bolong tuh kalau tadi tidak kelihatan karena tadi cuma 1 mili doang overlapnya sekarang sudah agak besar nih berarti benar kita memapas bagian base circle atau pinggang nokanas overlapnya berubah ya dan sekarang kita ukur sekarang didapatnya berapa disini didapatnya berapa sekarang bentar kita ukur sangat presisi sekali ini nah disini didapat angka 25 kawan-kawan nah 25 mili ya 25 tuh nah berarti sukses 25 dikurangi 23 berarti 2 mili nah berarti pas ya dengan memapas 0,5 mili di bagian nokanas itu jadi kita menaikkan 1 mili di bagian overlap tadinya 1 mili overlapnya sekarang menjadi 2 mili dan ini cukup menurut saya ini cukup untuk menaikkan performa motor di bagian track atas karena untuk track bawahnya seperti tadi saya bilang kita sudah membesarkan pistonnya menggunakan piston 53 dan sudah memporting polis bagian blokop ini oke kawan-kawan semuanya mungkin itulah sedikit pembahasan untuk perubahan-perubahan di blokop meoji ini semoga bermanfaat semoga kawan-kawan semuanya bisa menerima apa yang saya utarakan barusan oke terima kasih kawan-kawan semuanya semoga sehat-sehat selalu banyak kerjakinya sehat dan tetap gas oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih